PT. LinkedIn TBK resmi menghadirkan First Media di kota Medan, Sumatera Utara. Berbagai produk unggulan ditawarkan mulai dari Super Speed Home Broadband, Superior Pay TV hingga layanan video on demand. Saat ini First Media telah memiliki 17.000 lebih home pass di Medan. Ini akan terus dikembangkan dengan target 45.900an home pass yang akan terhubung di akhir tahun 2018. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai launching First Media di Medan, kita telah terhubung dengan rekan Tezar Aditya dan Juru Kamera Yanuar Rahmatya langsung dari Medan, Sumatera Utara. Tezar, bagaimana jalannya peluncuran First Media di Medan? Apa saja agendanya hari ini? 2018 ini juga yang menandai bahwa First Media dalam hal ini link net resmi masuk ke kota Medan setelah kemudian sebelumnya, selama dua tahun sebelumnya yang mematapkan melakukan persiapan infrastruktur terkait dengan jaringan mereka di kota Medan. Dan memang ini merupakan salah satu strategi yang diambil untuk melebarkan sayap dari link net, utamanya dari produk mereka First Media di Pulau Sumatera. Dan memang Medan ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 2,2 juta. Kemudian juga memiliki 1,41 perekonomian yang menyumbangkan kepada ekonomi Indonesia. Kemudian juga setengah dari populasinya 2,2 juta. Artinya hampir 1 jutaan masyarakatnya ini merupakan pengguna internet yang kemudian tentunya ini akan menjadi langkah strategis juga yang diambil oleh link net. Selaku penyedia layanan TV berbayar dan juga internet super cepat untuk menuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini akan kebutuhan informasi tentunya. Dan memang berbagai produk juga kemudian dihadirkan oleh link net dalam high net First Media di bawah kota Medan antara lain seperti yang saya tahu produk-produk keunggulan mereka seperti internet super cepat, TV berbayar yang kemudian ada 100 channel HD yang juga tentunya ada TV on demand dan juga on the go. Sehingga kemudian masyarakat juga dapat menikmati sensasi menonton televisi dimanapun mereka berada tentunya dengan gadget-gadget mereka. Dan memang persiapan juga seperti saya katakan sebelumnya ini sudah dilakukan sejak 2 tahun belarangan sehingga saat ini meskipun hari ini merupakan tonggak menjadi resminya First Media masuk ke kota Medan namun mereka sudah memiliki 17 ribuan home pass di sini dan rencananya memang per akhir tahun 2018 nanti ini akan ada 45.973 home pass yang akan terpasang per 2018. Dalam jangka panjang mereka berambisi untuk terus melebarkan atau memasang jaringan-jaringan mereka dengan menargetkan ada 85.973 home pass yang terpasang pada 2020. Dan memang First Media sendiri dalam hal ini secara nasional sudah memiliki jaringan di 2,1 juta rumah kemudian juga pada tahun ini ditargetkan juga akan ada tambahan 150.000 sampai 200.000 home pass tambahan per 2018. Dan selain dari acara launching First Media, malam ini juga diadakan acara forum seminar Economy Outlook yang memang membahas mengenai perkembangan bisnis di Indonesia kemudian juga apa tantangannya dan juga apa kesempatan yang dapat kita ambil dari perkembangan bisnis saat ini. Dan memang tadi seminar sendiri dibawai oleh, disampaikan oleh ekonom senior Didi J. Rahbini. Ramah? Ya Tezar, lalu apa saja poin penting yang disampaikan oleh pembicara dalam seminar itu? Ya Prama memang untuk forum seminar Betajuk Business Outlook 2018 Opportunities and Challenges in the Era of Digitalization 4.0 ini membahas bagaimana kemudian sebagai pengusaha dan juga sebagai masyarakat dapat memanfaatkan kondisi ekonomi yang hingga saat ini terus berkembang meskipun memang bisa dikatakan bahwa ekspor kita juga menurun jika dibandingkan pada tahun 2011 kemudian juga, tapi skala secara ekonomi ini dikatakan Didi Indonesia dapat masuk dalam kategori bahwa negara dengan ekonomi besar sehingga kesempatannya juga tentunya akan lebih besar. Tapi tentunya jika kesempatan lebih besar juga banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri beberapa diantaranya adalah persoalan klasik tentunya ini terkait dengan birokrasi. Kita tahu sendiri bahwa banyak hingga saat ini meskipun sudah ada reformasi di birokrasi masih ada peraturan-peraturan yang tumpang tindih, kemudian juga pejabat-pejabat korup juga tentunya ini akan menjadi hambatan bagi dunia bisnis di Indonesia. Pemasangan kedua yang disampaikan Didi adalah terkait dengan infrastruktur. Ini juga yang menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo adalah bagaimana kemudian konektivitas antar wilayah, pembangunan infrastruktur. Tapi menurut Didi juga pembangunan di wilayah tentunya tidak harus meninggalkan pembangunan di titik-titik krusial yang ada di Pulau Jawa seperti misalnya di Banten dan juga Cikarang yang ternyata menyumbangkan dikatakan Didi 2 per 3 dari Perekonomian Indonesia. Demikian Prama. Baik, terima kasih Ht. Zahaditya dan Juru Kamera Yanuar Rahmat Syah. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.